Ya, pemirsa ribuan ton tambang batu bara di desa Sukai Gelam, Kejabatan Sukai Gelam, Kabupaten Buarocabi, terbakar akibat cuaca padas di pusim kebarau. Selain menimbulkan bau menyengat, terbakar ke batu bara yang berada dekat dengan permukiman penduduk tidih juga sangat beresahkan lantara jaris menjalar ke perkebunan warga. Warga di RT19, desa Sukai Gelam, Kejabatan Sukai Gelam, Kabupaten Buarocabi, saat ini tegah di ladak resahan. Warga resah lantaran tambang batu bara yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka terbakar hebat. Kepulan asap putih tampak membumbung di area tambang batu bara, degam berat mencapai ribuan ton tersebut. Keresahan warga bukan tanpa alasan, sebab terbakarnya tambang batu bara ini menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Setelah menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kesehatan, terbakarnya tambang batu bara ini juga nyaris menjalar ke area perkebunan masyarakat. Kadus 5, desa Sungai Gelam, Hendra menyebut, kondisi cuaca padas di musim keparau menjadi penyebab terbakarnya tambang batu bara ini. Menurut Hendra, pemerintah harus segera mengambil tindakan dan memberi solusi, agar masyarakat tidak lagi gelisah dan dirugikan. Hendra berharap tambang batu bara yang terbakar dapat segera dipadamkan ataupun dipindahkan dari lokasi yang ada saat ini. Kami sebagai mewakili warga masyarakat ETIS-MA, masyarakat susunya bang, ini kan sudah jadi polemik ini bang. Jadi karena tumpukan batu bara yang ada di daerah ETIS-MAX ini sudah terbakar, sudah mengeluarkan asap terlalu banyak. Kompin masyarakat pun sudah banyak dengan kami juga. Kami juga tidak bisa bertindak hanya-hanya, selain itu terlaporkanlah ke desa ini seperti itu kan. Ya harapan kami gini kan, ya secepatnya api yang ada, yang terbakar, api yang hidup di tumpukan batu bara ini secepatnya dipadamkan. Kemudian kalau bisa harapan kami, batu bara yang ada ini secepatnya dipindahkan lah. Karena sudah mengganggu daripada kenyamanan masyarakat di seputar ini bang. Dampaknya apa aja nih pak? Dampaknya satu, asap. Asap yang dikeluarkan oleh pulan batu bara yang terbakar ini sangat menyengak ke hidung kami. Karena berbau belerang gitu kan. Ya mungkin kalau dikaji dengan kesehatan bisa berbahaya gitu kan. Ini dekat dengan kebun warga pak ya? Sangat dekat pak. Bukan ini sama dekat dengan kebun warga lah. Terus sudah dekat juga dengan rumah warga pak? Ya kurang lebih ada yang satu dua yang dekat dengan rumah warga lah ini sebut itu kan. Berapa titik yang ditembakar pak? Itu disini dua titik lah bang. Kalau yang parah yang ini bang? Ya ini yang parah yang sudah terpantau satelit hotspot ini bang. Pak kondisi seperti ini sudah berlangsung berapa lama pak? Ya kalau kondisi ini, ini kan sudah pernah terjadi, ini yang kedua kali ini bang. Yang pertama kemarin sudah dipadami ya pak ya? Ya. Sudah dipadami, kemudian karena kemarau yang cukup panas panjang ini, akhirnya enggak dah apa lagi. Enggak bisa dipadami, disirami lagi. Mau dah mau ya harus kayak mana gitu kan. Secepatnya lah. Kalau bisa dipadami. Salah seorang warga RT-19 Desa Sungai Gelam, Raden Zaini menyebut, tambang batu bara yang terbakar tersebut statusnya pasti dalam sengketa. Menurutnya, saat ini terdapat tiga pemilik iub yang bersengketa di lahan tambang batu bara ini. Ini dulu kan kami awal-awal itu lancar lah batu ini. Nah jadi kini itu ada sengketa iub nih. Maka ada yang kami nak huling, ada yang ada segala macam lah. Jadi kita tunah lah batu kan. Jadi masih bersengketa ya pak? Ya, masih bersengketa. Ini terbakar karena panas pak ya? Ya, belum panas lah. Berarti sudah hampir dua bulan pak ya? Ya, hampir dua bulan. Kalau sudah dimakan api ini langsung, langsung wak. Banyak juga lah deh. Aduh ribuan ton pak ya? Aduh. Sejak terbakar hingga saat ini, tambang batu bara yang ada di Desa Sungai Gelam, Buara Japi ini tak kunjung ada solusi. Saat ini tidak ada aktivitas di area tambang batu bara yang terbakar tersebut. Dovia Putri Sanjaya, JGTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!